Dua tangisan yang bisa memadamkan api neraka Bayangkan api neraka yang seluas itu Bisa padam cuma dengan air mata ini Maka Imam Sufyan Azhuri mengatakan Air mata menangis itu ada sembilan Cuma satu yang ikhlas Yang satu itu terbali dua Yang pertama, orang yang manahal menangis Karena takut kepada Allah Terhalu Gimana cara supaya zikir terhalu? Mau dikasih tau? Mau dikasih tau? Bagaimana biar zikir terhalu? Biasanya zikir terhalu Zikir terhalu Zikir terhalu Sibuk dengan memfasihkan bahasa Arab Allah itu maham-maham kok semua bahasa Arab Astagfirullah juga gak boleh Astagfirullah juga gak boleh bacanya Yang penting bacanya dihayati Tapi kalau bisa bahasa Arab ya bisa fasih-fasih Caranya Zikir terhalu Zikir terhalu Jadi kalau zikir terhalu Dalam hari Sholat keurasaan Dan istighfar Astagfirullah Mata'al Astagfirullah Mata'al Telinga kanan Istighfar kan satu-satu Otak kita ini kan banyak Sel-selnya banyak Menyimpan memori Yang ada yang jorok Ada yang lain Itu jorok-jorok Untuk bersimpah Bersimpah dulu Baru bisa nyaman Itu baca Quran Dan nyaman Gak perlu rukyah Istighfar Itu rukyah Yang paling dahsyat Bisa menyayangkan pikiran Orang yang suka porno Pelan porno Itu sembuhkan istighfar Tapi istighfarnya begitu Di istighfarkan semua Otaknya Ya Allah Di dalam pikiranku hari ini Banyak tersimpan gambar-gambar Yang jorok Fulga Kata-kata kotor Perbunjikan Ayat temenmu Tolong bersihkan Hanya Allah yang bersihkan Maka di Quran itu disebutkan Taballah Allah yang mentobatkan Zahirnya kita baca Tapi sebenarnya Yang bersihkan Maka ciri-ciri Orang yang terima Tobatnya Dia mulai bisa Melupakannya Kalau dia berdosa Bukan berarti Dia lupa Kalau sebagai berdosa Bukan Dia jadi Move on Gitu